Setiap pagi para penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa ini berkumpul di sebuah rumah penampungan di Kecamatan Wengi, Kabupaten Blitar. Warga dengan keterbatasan fisik dan mental ini membuat berbagai produk mulai dari tas hingga kain batik. Rumah penampungan tersebut didirikan oleh Edi Cahyono, seorang pedagang makanan yang tergerak hatinya melihat kondisi penyandang disabilitas. Awalnya, pria 39 tahun itu hanya menyalurkan para penyandang disabilitas ke dinas sosial. Namun rasa peduli dan keinginan yang tinggi untuk membantu mendorong Edi mendirikan tempat penampungan. Sejak berdiri tahun 2016 lalu, sedikitnya ada 50 penyandang disabilitas dan ODGJ yang telah ditampung di tempat tersebut. Selain diberikan perawatan, warga dengan keterbatasan fisik dan mental itu juga diberikan keterampilan. Bahkan 25 orang di antaranya telah mampu memproduksi batik dan tas di rumahnya sendiri. Berkat kesabaran pria lulusan S1 hukum itu, kini hasil karya para penyandang disabilitas telah terjual hingga seluruh Indonesia. Ayah tiga anak tersebut ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang bagi seseorang untuk bekerja. Awal mula kita menjadi kepeduli disabilitas mulai tahun 2016. Anak-anak ini kita datang, kita kirim ke panting-pantingnya pemerintah yang ada di Jawa Timur, Bali maupun di Jawa Tengah. Setelah itu, menurut kelimat kami setelah pulang dari sana, itu mereka akan kembali ke asal mula. Akhirnya anak-anak ini kita kumpulkan di suatu bidik yang ada di desa siraman ini. Kita beri keterampilan, kita dampingi setiap saat, setiap hari, sehingga bisa mampu berkarya. Secara emosional, dia bertemu dengan teman-temannya, mereka bisa berkarya dan secara mental mereka terbangun. Selain ditampung, para penyandang disabilitas ini juga diberikan gaji Rp30.000 setiap hari. Dengan adanya rumah kreasi ini, Edi berharap agar pandangan sebelah mata masyarakat kepada kaum difabel dapat dipatahkan.